Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu tingginya kadar asin telah mempengaruhi pengolahan air bersih hingga menurunkan daya distribusi ke pelanggan. Sementara itu menurut Yudha Amadi permasalahan tingginya kadar asin dan terpaksanya harus melakukan pencampuran sangat berpengaruh dalam pengolahan air bersih. Bahkan bisa mencapai 30 persen daya distribusi ke pelanggan jadi berkurang. Hal ini dikarenakan jika PDM Bandar masih menghentikan sementara pengambilan air baku di enteng Sungai Bilu yang sementara ini hanya memiliki satu sumber yakni di wilayah Sungai Tabuk yang memiliki kapasitas 1.700 liter per detik. Daya ini ternyata masih kurang untuk memenuhi keperluan 170 ribu pelanggan. Apa jumlah kebutuhan ini? Cuman mungkin sekarang ini kebutuhan masyarakat itu semakin banyak terutama untuk daerah-daerah pinggiran itu. Karena ada peluang-peluang dilakukan oleh oknum-oknum pelanggan ini untuk menjual ke daerah-daerah lain. Karena daerah lain itu membutuhkan sangat banyak. Karena mungkin di pinggiran itu kan asin semua ini. Nah mungkin daerah-daerah lalu atau daerah tambang yang ini distribusi airnya mungkin terganggu karena air asin ini. Yuda menambahkan, PDM Bandar masih juga memiliki kesiapan untuk mengantisipasi terjadinya krisis air baku, yakni dengan pengambilan air degregasi dari air sungai di riam kanan. Pihak yang berharap dalam minggu-minggu ini akan terjadi hujan sehingga bisa mendorong air laut tidak masuk ke muara.